Tak cuma jis yang dibenahi, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI juga segera merombak 16 stadion agar bisa menerapkan sistem video asisten refri atau VAR dalam pertandingan liga. Hal ini disampaikan Ketua PSSI, Erik Thohir, saat menghadiri pelatihan perwasitan Indonesia pada Jumat pagi. PSSI berharap pemerintah dapat membantu renovasi stadion agar VAR bisa segera diterapkan. Karena selain sumber daya manusia, yang perlu juga dipersiapkan adalah infrastruktur pendukung seperti ruangan dan jaringan audiovisual. Selain itu, dana besar juga perlu disiapkan agar VAR dapat membantu wasit mengatur jalannya pertandingan. Tentu saya terima kasih kepada liga yang bisa mendorong ada percepatan VAR sehingga ini menjadi terobosan luar biasa. Dan saya juga berharap pemerintah bisa juga membantu renovasi 16 stadion yang bisa untuk kita gunakan Liga 1 dan sudah ada sistem VAR-nya nanti. Kalau renovasi dari pemerintah kita tunggu saja. Itu kan ada yang namanya fiber optik, ruangan, lain-lain, wifi. Cuma kalau sistem ya kurang lebih ya 100. Sistem ya? 100. 100 lebih lah ya termasuk apa namanya, training dan sebagainya. Itu diluar renovasi yang lain. Termasuk VAR-nya tuh Pak 100. Dan sistem VAR-nya ini kan silahkan sama-sama negara-negara lain. HOK AI gitu. Terima kasih sudah menonton!